ini merupakan video penjelasan detail alat solar tracker yang pertama yang ingin saya sampaikan ini adalah modul controller berserta modul regulator dimana input tegangan disini didapat dari solar panel ini merupakan input tegangannya jadi kita akan pasang seperti ini karena dalam pembuatan video ini malam hari sehingga tegangan tidak dapat dihasilkan tegangannya 0 maka kita akan ganti dengan sebuah adapter 12V ini merupakan adapter 12V yang kita akan gunakan dengan arus 1A kita akan pasang ada 2 alternatif jika panel tidak ada kita bisa menggunakan sumber tegangan berupa adapter seperti itu kita lihat saat ini merupakan tegangannya jika tempat terima kasih telah mencapas kalau tidak ada di tempat ini kita akan makan malam kita akan mencukannya kita akan滲ak mencukas kita akan mencukas Oke, berikutnya adalah Proses pembongkaran dari sensor cahaya Jadi, di bagian bawah ada tempat baut Jadi, seperti ini harus dibuka Nanti dipasang dengan bawah panjang Kemudian kita akan lepas Nah, dalam pengirimannya nanti Di sini akan dipasang murus saja Biar tahu di mana letaknya nanti Seperti itu Kemudian bagian ini jangan lupa dilepas juga Oke, berikutnya adalah proses pembongkaran ini Bagian pengunci solar tracker Jadi, kita buka mur dan bautnya Seperti ini Oke Kita buka Bagian kiri juga dibuka Seperti ini Oke Jika tangan tidak kuat Kita harus menggunakan Tang Oke, sudah Kita perhatikan di sini Posisi pengunci dari solar tracker Agak sedikit miring Ini sengaja dilakukan Agar posisi solar tracker Tidak loss ke samping Jadi, kita buat agak seket Seperti itu Oke Oke Kita akan buka Oke Berhasil Jadi, seperti itu Kita sudah bongkar Jadi, nanti dalam proses pengiriman Semua dalam kondisi terbongkar Kemudian Kita akan bongkar pada bagian Ini Oke Kita tunggu dulu Oke Berikutnya adalah proses pembongkaran bagian kaki Oke Yang ini Jadi Kita buka seperti ini Oke Berhasil Nah Bagian ini akan Dikirim nanti Kemudian Oke Yang perlu diperhatikan adalah Oke Yang perlu diperhatikan adalah Adanya Baut dan mur Di sebelah sini Oke Letaknya di sini Oke Dikah panel surya sudah Kita akan Bongkar Bagian ini Jadi, dalam proses pengiriman Nanti Ini akan kita bongkar Jadi, yang pertama Kita harus lepas Dua mur Di sini Kita akan lepas Dua mur Di sini Kemudian Ada empat mur Di bagian kiri Dan kanan Oke Kita akan bongkar Dengan menggunakan Tang Lagi-lagi Menggunakan tang Kita buka Seperti ini Oke Kita buka Oke Kita dorong Nah, kita perhatikan Di sini Ada bagian Tempat servo Yang harus dilepas Oke Kita bongkar Kemudian ada Di sini ada Mur Ulir Oke Kita dorong Oke Kemudian Kita akan lepas Bagian ini Oke Yang pertama Kita harus Menggunakan Oke Yang pertama Di sini Dalam pembongkaran Ulir Sekat Dari Sala Panel ini Jadi Posisi Baw Dan mur Bolak-balik Jadi Yang ini Untuk Plaksnya Dan ini Untuk Tempat Mur Kita lihat Posisinya Bolak-balik Seperti ini Kenapa Usuannya Agak Moden Pause Bisa masuk Ke PQL Jadi Posisinya Seperti itu Oke Kita lanjutkan Saya akan Pause dulu Oke Sudah Murus sudah Dilepas semua Kita akan Bongkar Oke Berhasil Sudah Jadi Seperti ini Oke Ini dalam Proses Pengiriman Nanti Semua Komponen Ini Dalam Posisi Ter Bongkar Oke Seperti ini Semua dalam Posisi terbongkar Kemudian Bagian Ini Akan dikirim Seperti ini Nanti Oke Seperti itu Kita bongkar Semua Kemudian Sisanya Murbaut Semua Yang digunakan Disini Akan Dikirim Dalam Posisi Dalam Plastik Nanti Oke Murudan Baut Saya akan Lebihkan Nanti Murudan Bautnya Untuk Menjaga Kalau ada Yang kurang Oke Seperti itu Oke Sudah Jadi besok Pagi Saya akan Kirim Kemudian Disini Saya akan Kirim Juga Berupa Adapter Dan Tentu Saja Dalam Proses Pengiriman Nanti Juga Akan Disertakan Soket Baterai Jadi Ini adalah Namanya Soket Baterai Saya akan Sertakan Jadi Ini Fungsinya Untuk Masuk Kesini Oke Kemudian Nanti Bisa Menggunakan Baterai Eksternal Karena Baterai Litium Polimer Tidak Bisa Dikirim Dalam Paket Ini Oke Sekian Terima Kasih Sampai